Dengan adanya dana desa ini, kami merasakan sangat terbantu. Dana desa ini sangat bermanfaat untuk bisa mengembangkan perekonomian di desa. Desa Jelici Punggang, terotak di Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan Provinsi Bali. Berkat kekayaan alam yang melimpa pada desa ini, menjadikan perkebunan dan pertanian sebagai penghasil utama dari masyarakat desa. Berbagai inovasi pun telah dibuat oleh masyarakat desa, seperti jus manggis, olahan kopi, coklat, hingga rajutan batok kelapa. Sebagian besar ini penduduk kami adalah petani yang tentunya perlu sarana-prasarana yang bisa mengeluarkan hasil produksi pertanian seperti sekarang ini ada buah-buahan, seperti manggis, durian, kopi, kelapa itu dikeluarkan dari kebun dur, sehingga kita bisa pasarkan. Dengan menggunakan uang kita berupa dana desa, pemerintah desa Jelici Punggang telah melakukan berbagai pelatihan, pendampingan, serta bantuan modal usaha kepada masyarakat desa. Untuk peran desa sudah cukup mempertahankan saya sebagai masyarakat kecil, diberi bantuan alat-alat untuk latihan ditanggung sama desa, dananya juga dari desa. Bahan baku, baik itu praktisinya, dan langsung pembiayanya dari desa. Nah sehingga dari sana sangat bermanfaat bagi saya ya, karena kami mendapatkan ilmu baru. Selain itu, dana desa juga digunakan untuk membuat infrastruktur desa, seperti jalan dan jembatan yang menghubungkan lokasi pertanian dengan desa. Sebelum ada dana desa, pertani kami ini dari jaraknya bahkan puluhan kilo, dia memikul hasil pertaninya, hasil kebunnya, membawa ke jalan untuk bisa dipasarkan. Dengan adanya dana desa, sekarang sudah boleh dikatakan sekitar 60% jalan usaha tani itu ke masing-masing petani itu sudah ada. Sehingga kalau sekarang Pak, tidak ada yang mikul, jarang. Jadi semua sudah pakai sepeda motor, mengangkut hasil pertaniannya. Maka dari itu, sangat terbantulah kami di desa ini. Terima kasih telah menonton!